PEMBICARA 1 Narasi Prosesi Pengukuhan Paskibra Pengukuhan Paskibra Berlin dilakukan dengan tradisi pemasangan kendit dan penciuman bendera merah putih. Tabuk merah atau kendit merupakan tanda kesatria pada zaman dahulu yang melambangkan ikrar kesetiaan kepada kerajaan. Prosesi pengukuhan berupa kendit yang dilitkan ke pinggang mempunyai makna bahwa anggota Paskibra Berlin memiliki sifat kesatria dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatannya sehari-hari. Serta setia untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penciuman bendera merupakan kiasan bahwa anggota Pasukan Pengibar Bendera Berlin bersedia mengabdi kepada Ibu Pertiwi Indonesia sebagai pandu-pandunya, yaitu putra-putri terbaik Indonesia. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Terima kasih. 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 Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Penghormatan pasukan. Penghormatan pasukan. Laporan komandan upacara. Laporan komandan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah kumpang darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, tinggalkan negeriku. Bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang laku negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Para ku negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Persiapan pengukuhan. Pembacaan sejarah paskibra. Sejarah paskibra. Pasukan pengibar bendera Pusaka, atau dikenal dengan paskibra, lahir pada tahun 1946, yaitu pada saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno meminta Mayor Laut Hussein Mutahar untuk menyiapkan pasukan pemuda dan pemudi yang mewakili bangsa Indonesia dalam pengibaran bendera Pusaka di halaman Istana Gebung Agung Yogyakarta. Dengan dibasari rasa senasib, sepenanggungan, rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan, serta sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, Para pemuda dan pemudi dari seluruh penjuru tanah air bersatu dalam naungan paskibra untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Pusaka. Sejak saat itu, pengibaran bendera Pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air dengan harapan akan tumbuh jiwa pandu ibu Pertiwi pada putra dan putri Indonesia. Layaknya bunga teratai yang tumbuh dari lumpur atau tanah dan berkembang di atas air, begitu juga paskibra yang anggotanya adalah pemuda dan pemudi yang tumbuh dari bawah atau rakyat biasa, dari tanah air yang sedang berkembang dan membangun. Itulah makna dari lambang bunga teratai yang tersulam pada epolet yang menempel di pundak pakaian dinas upacara anggota paskibra. Bunga teratai dengan daun dan kelopaknya juga melambangkan kegigihan anggota paskibra yang senantiasa belajar, bekerja, dan berbakti serta aktif, disiplin, dan ceria. Mata rantai berkaitan dalam lambang paskibra mengandung makna persaudaraan antar sesama generasi muda Indonesia yang ada di berbagai pelosok penjuru tanah air dan juga dunia. Rantai persaudaraan tersebut tanpa memandang suku, agama, status sosial, maupun golongan, sehingga mampu mempersatukan dan sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan yang senantiasa tertanam di dalam dada setiap anggota paskibra. Pemukuhan paskibra Berlin tahun 2022 dimulai. Pemukuhan paskibra Berlin tahun 2022 dimulai. Pemukuhan paskibra Berlin tahun 2022 dimulai. Pemukuhan. Pemukuhan. pseud accessible. Pemukuhan. Pemukuhan. 承 Terima kasih telah menonton 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 Tiga Kami pasukan Terima kasih telah menonton Menyanyikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Laporan komandan Terima kasih telah menonton